Untuk memadamkan kobaran api, tujuh armada pemadam langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran. Asap tebal dan kobaran api yang besar membuat sejumlah karyawan pabrik dan lingkungan kawasan panik melihat pabrik jog mobil terbakar. Penyebab kebakaran diduga dari arus pendek hingga membuat sebagian pabrik ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Harpan Arief, Kota Tangrang melaporkan untuk JTV Network.